Intro Nama-nama diikuti dengan sifat dan karakter Makanya dalam syariat kita juga Ada hubungan yang relevannya satu sama yang lain Kenapa kita disuruh mencari nama yang maknanya baik? Karena nama itu punya hubungan dengan sifat, dengan karakter Bahkan sesuai dengan niat seseorang pada saat memberi nama itu Kalau ada orang melihat seseorang yang jahat Tapi karena dia tokoh masyarakat, dia punya kekuatan Lalu orang tuanya memberikan nama anaknya Karena orang itu dia kagum Maka bisa menjadi anaknya akan jadi seperti orang itu, zalim Kalau dia mencari orang soleh atau soleha Kemudian dia niatkan agar bisa sama dengan orang itu Maka insya Allah Allah pun akan memberikannya Makanya dalam menyusun nama-nama yang baik buat anak-anak Ulama menyebutkan pentingnya untuk memberikan nama mereka dari Kalau laki-laki dari kalangan nabi-nabi Kalau perempuan dari kalangan ibunya para nabi Seperti Maryam misalnya Kemudian juga setelah itu pindah kepada nama sahabat Orang-orang yang soleh Dan paling baik nama adalah Abdullah dan Abdul Rahman Kemudian datang setelahnya semua nama sahabat dan orang-orang salih Begitu pula dengan perempuan nama sahabiat Maka kalau dia niatkan seperti orang itu dengan izin Allah akan sama Makanya dalam hadis Bukhari juga pernah ada seorang ibu yang bayinya bicara dalam buaian Sebagian ulama hadis mengatakan bayi ini nantinya akan menjadi ulama besar Pada saat ada seseorang yang lewat gagah di atas kudahnya dengan kesombongannya di jalan Dengan bajunya yang mewah Lalu ibunya mengatakan ya Allah jadikan anakku seperti orang ini Maka anak itu tiba-tiba berbicara dalam buaian kata nabi s.a.w. Mengatakan ya Allah jangan jadikan aku seperti orang itu Namahnya ataupun fisiknya Namahnya ataupun karakternya dan sifatnya Lalu kemudian lewatlah seseorang yang penampilannya biasa Tapi orangnya sangat soleh Lalu ibu ini tidak mengenalnya Dia mengatakan kena penampilan saja Ya Allah jangan jadikan anakku seperti ini Maka bayi itu pun bicara mengatakan ya Allah jadikanlah aku seperti dia Dan ini dalam hadis Bukhari disebutkan Tentang masalah nama tadi Yang kita ingin ditiberatkan disini Bapak Ibu sekalian adalah Nama-nama punya hubungan dengan karakter dan sifat Punya nama Punya hubungan antara karakter Sifat-sifat dengan nama-nama itu sendiri Berhubungan juga dengan nama-nama dihanjurkan Agar seorang muslim selalu menghubungkan namanya dengan makna-makna yang baik Dan usahakan tidak lebih daripada satu nama saja Nama Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat Ada Allah, ada ar-Rahman, ada ar-Rahim, ada al-Wadud, ada al-Shakur Ada al-Ghafur, ada tawwab, satu Nama nabi-nabi, satu Adam, Yunus, Shu'aib, Saleh, Ruth, Ibrahim, Ishaq Sampai Muhammad alaihi salatu wassalam satu nama semuanya Kita lihat nama-nama ibunya Maryam misalnya Wanita-wanita penghuni surga yang disebutkan dalam hadith Maryam, Asia, Khadijah, Fatima, satu nama semuanya Nama sahabiat kita lihat Aisyah, Habsa, Sauda, semua satu nama Rata-rata memang sudah seperti itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai ke nabi-nabi yang mulia dan orang-orang salat semuanya memiliki satu nama Jadi tradisi kita di Indonesia yang sering memberikan tiga empat nama ini harus dihapus Kebanyakan Ada orang memberikan nama anaknya Muhammad Yusuf Harun Yang mana dia mau panggil Tiga-tiganya nama nabi Muhammad nama nabi Yusuf nama nabi Harun nama nabi Itu pun subhanallah sudah pakai tiga nama begini Dipilih salah satunya baru dipangkas lagi Misal Harun dipanggil Run saja Ini semestinya menghilangkan makna Memanggil sebagian nama saja Atau menggantinya dengan nama-nama yang buruk Setelah itu itu berpengaruh kepada karakter dan sifat Mestinya jangan Jadi kalau Aisyah ya Aisyah Nggak usah pakai Siti Aisyah Misalnya Emang satu nama saja Dan anaknya atau nama kita dipanggil lengkap Aisyah ya Aisyah Hafsa ya Hafsa Semestinya begitu Saya Bukan menceritakan aib Tapi ada beberapa pegawai saya di restoran sekarang Namanya bagus-bagus Tapi begitu dia bergaul sama teman-temannya di restoran Ada nama-nama aneh-aneh saya dengar Terus saya tanya Itu namanya siapa Oh namanya si Fulan Ustaz Loh kenapa kok diganti namanya Ada yang bernama Fajar Fajar bagus Fajar Solat Fajar gitu kan Diganti Benjo Loh kenapa harus Benjo apa artinya itu Ya sudah dari kecil dipanggil begitu Untuk apa diganti Berubah makna gitu kan Harusnya gak boleh Harusnya gak boleh Harusnya dipakai nama yang bagus Dan dipakai Ya Lengkap nama itu disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala juga Menyebutkan nama-namanya Nanti akan kita sebutkan Dan harus dipanggil lengkap Karena kebiasaan memanggil Memangkas nama ini Nanti akan tertarik kemana-mana nih Emang harusnya kita panggil begitu Seperti di Indonesia ini ada Beberapa orang-orang yang mengaku muslim Tapi dia memanggil Allah Dengan memutus namanya Seperti misalnya Membahasakan Allah itu Alif lamnya Itu dalam hati Dan hu nya keluar Jadi dia Dalam hati Alif lamnya Terus hu keluar Jadi sering dipakai zikir begitu Sering teriak-teriak Hu 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 Apa ini hu Alif lamnya dalam hati Dari mana ini Ini karena kebiasaan Memangkas nama Ini boleh Menghilangkan makna Dan tidak pernah Ajaran Nabi SAW Memotong namanya Allah Sebagian dalam hati Sebagian diucapkan dengan lisan Para sahabat menceritakan Seperti Ibn Umar Berkata Saya tahu solat Di masjid Nabi SAW Sudah selesai Kalau saya mendengarkan Zikir mereka yang jelas La ilaha inna Allah Allahu Akbar Subhanallah Jadi semuanya lengkap disebutkan Ini beberapa hal yang berhubungan dengan mukaddimah Pembukaan berhubungan dengan masalah nama dan sifat-sifat Dan tidak ada aibnya Untuk mengganti nama-nama yang tidak baik Atau tidak memiliki makna Atau terlalu panjang Bisa diurus di akte lahir Harusnya diganti Kalau terlalu banyak Atau memang nama-namanya tidak memiliki makna yang baik Dulu saya ngajar di kampus Banyak mahasiswa saya yang saya ganti namanya Nama-nama Nabi banyak Nama Muhammad Nama Yunus Nama Saleh Nama Shu'aib Nama yang baik-baik orang Saleh Sahabat Nabi ada Umar Ada Uthman Ada Ali Ada Talha Ada Zubair Nama baik-baik Kenapa harus cari nama-nama yang aneh-aneh Maka ini juga termasuknya Kata ulama Memili nama-nama yang baik Berarti mencontohi Tuhan kita Allah memiliki nama yang baik Dan Allah memang menyuruh kita Untuk memberikan nama-nama yang baik Melalui isan Nabi Muhammad SAW Nabi memerintahkan para sahabat Untuk memili nama yang baik Buat anak-anaknya Sebagaimana beliau mengatakan Afdal nama adalah Abdullah dan Abdurrahman Kemudian semua yang diikuti dengan Pemhambaan kepada Allah SWT Allah SWT Apa ibu sekalian menciptakan Nama-nama dan sifat-sifat Ada yang baik Ada yang buruk Misal contoh Jujur dan dustah Allah ciptakan kedua-duanya Baik dan buruk Allah ciptakan Tapi Allah itu kudus Suci Allah tidak pernah bersifat Kecuali jujur Walaupun dustah diciptakan Allah menciptakan gelap dan terang Allah selalu terang dengan cahayanya Tidak pernah ada kegelapan Allah menciptakan senang dan sedih Tapi Allah selalu senang dan tidak pernah sedih Allah ciptakan lengkap Sempurna dan kurang Allah tidak pernah kurang Tapi selalu sempurna Itu sifat Allah SWT Dan dia juga Melarang kita Untuk menjadikan sifat-sifat Dan nama-nama buruk Untuk jadi pegangan Tidak boleh Tidak boleh Termasuk dalam ucapan lidah Misal Kata Nabi SAW Jangan kalian memanggil Atau mendoakan diri kalian Keluarga kalian Anak-anak kalian Dan harta kalian Dengan nama-nama yang buruk Bisa saja Malaikat lewat Dan mengaminkannya Maka terkabulkan Misal ibu-ibu anaknya nakal Yang harus kita lakukan apa? Doakan Semoga Allah berikan hidayah kamu Jangan bilang Kamu ini nakal sekali Bisa saja kalimat ini tidak baik Karena nakal itu kan tidak baik Ini adab secara syari'i Makanya Syekh Sudes Rahimahullah Al-Hafidahullah Imam Masjid Haram Waktu ditanya Kenapa anda bisa jadi Imam Masjid Haram Dan Imam Masjid Haram ini Luar biasa Syekh Sudes Terkenal sekali Dengan suaranya yang bagus Dengan hafalannya yang lancar Jarang sekali beliau salah dalam Mengimami sholat Dan hampir seluruh dunia orang suka dia Saya sampai pernah ceramah ke Irian Di tengah hutan Saya dapatkan ada masjid Sedang memutar kaset Itu suaranya Syekh Sudes Sampai saya bicara dengan diri saya sendiri Namanya Abdurrahman Sudes Saya katakan Ini kalau beliau tahu Nak suaranya sampai ke tengah hutan Irian mungkin dia bisa menangis nih Luar biasa bagaimana Suaranya sampai tergemahkan Di hutan-hutan sana Maka pernah diwawancarai Kasetnya juga Paling banyak laku DVD-nya Kaset-kasetnya Dalam bentuk kaset Paling banyak laku Dibeli oleh orang-orang Karena orang suka suaranya Di malam 27 Ramadan Yang dianggap Dari Tulukadar Sampai sekarang Sudah bertahun-tahun Dari saya masih mahasiswa Di sana Tahun 90 Sampai sekarang Bisa saya katakan Tidak pernah Syekh Sudes digantikan Dalam sholat Pasti beliau Dalam berdoa witir Pasti beliau ditunjuk Kecuali kalau ada memang Sekarang ini Mula ada giliran Tapi di sholat Tahajudnya Di malam ganjil Itu umumnya Syekh Sudes yang dikasih Karena memang punya kelebihan Ringkasnya Dila pernah diwawancarai Oleh beberapa Media di Saudi Ditanya Syekh apa rahasianya Kenapa anda ini Menjadi orang terkenal Seperti ini Maka dia mengatakan Doa ibu saya Lalu penasaran Orang yang tanya Memang doa ibu anda Seperti apa Dia bilang dulu Waktu saya masih kecil Kalau saya nakal Dan ibu saya Jengkel sama saya Ibu saya selalu mengatakan Pergilah ke masjid haram Semoga kau jadi Imam haram Dalam kondisi Ibunya marah Tetap diikuti Dengan doa yang baik Ini ibu-ibu harus jagat Jangan sampai kita Ucapan kalimat-kalimat Yang tidak baik Ini berhubungan dengan Nama dan karakternya Jadi penyebutan itu Bisa menjadi doa Maka harus diperhatikan Adab-adab seperti ini Maka harus diperhatikan Maka harus diperhatikan Maka harus diperhatikan